Kita sudah sampai di segmen terakhir, di segmen dialog Pak Prabowo terkait dengan sinkronisasi koordinasi. Ini nampaknya menjadi satu tantangan juga untuk akhirnya menyampaikan sosialisasi terhadap masyarakat. Apakah itu sebelum bencana, kemudian saat terjadi bencana dan juga pasca bencana gitu. Nah, pola kerjasama seperti apa yang nampaknya ini mungkin dikategorikan sebagai pola kerjasama ataupun koordinasi yang lebih ideal dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya, begini. Kalau kita bicara masalah koordinasi sinkronisasi ini, kita bisa membagi menjadi dua hal. Pertama yang sifatnya upstream. Upstream ini dalam hal kita, BMKG, dan institusi terkait lainnya untuk menyiapkan informasinya. Dari, misalkan dari BMKG, Badan Geospasial, kemudian dari Bus Hidrosal, kemudian dari BPT, Ristek, dan sebagainya, Lapan Libi. Untuk istilahnya, iuran seluruh data, kemudian diolah untuk menjadi informasi, kemudian kita diseminasi ke masyarakat. Nah, ketika sampai ke masyarakat ini menjadi pekerjaan downstream istilahnya. Bagaimana kita mensosialisasi, bagaimana mentreatment masyarakat agar masyarakat paham terhadap informasi yang kita siapkan, kemudian masyarakat juga bisa bereaksi sesuai dengan yang kita harapkan untuk menghindari atau mengurangi korban kebencanaan. Ini yang perlu kita lakukan. Harapannya tentunya kita punya fokus interest yang sama untuk penyiapan antisipasi kebencanaan. Sehingga ketika ada trigger kondisi cuaca ekstrim atau kondisi cuaca yang memungkinkan untuk terjadi kebencanaan ini, semua fokusnya ke sana. Masing-masing institusi untuk bisa segera, ini saya punya data ini, kita share bersama untuk menguatkan informasi yang sampai kepada masyarakat. Kemudian harapan yang kedua tentunya koordinasi, sinkronisasi di tingkat downstream tadi. Bahwa informasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu bisa dipahami, pertama. Yang kedua bisa dimanfaatkan, mereka acting atau berlaku seperti apa, apakah harus segera ngungsi, ataukah harus segera pindah tempat sementara dan segainya. Kemudian pada jangka panjang tentunya bagaimana ini diterapkan untuk kondisi tata lingkungan yang bisa masyarakat tinggal lebih nyaman. Harapannya seperti itu. Nah, ini memang tidak bisa hanya BMKG, pihak-pihak lain-lain. Tapi juga istilahnya masyarakat itu juga kita harapkan punya semangat, kesadaran, awareness, kesadaran dari masyarakat itu terhadap kondisi setempat yang bisa berpotensi. Ketersediaan infrastruktur yang mungkin dapat juga meminimalisir terjadinya bencana terkait dengan pemotaan drainase dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau di Indonesia itu seperti apa sih dari point of view BMKG, Pak Prabowo, sudah ideal atau belum? Kalau kita bilang ideal, saya rasa belum. Tapi paling tidak diusahakan bahwa kebencanaan, khususnya kalau misalkan kita bicara banjir, longsor dan sebagainya, ini sebetulnya kan ketidakseimbangan air yang turun dan air yang dialirkan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengakomodir volume air yang turun tadi, sehingga tadi kalau ditransformasi menjadi seberapa besar sih drainase harus kita siapkan. Sementara dengan banyaknya masyarakat ini kan makin luas daerah yang kemudian diokupasi, yang awalnya merupakan daerah resapan, yang kemudian berubah menjadi daerah hunian. Artinya ini juga menjadi PR besar dari pemerintah dan juga pemerintah daerah juga gitu, agar infrastrukturnya betul-betul dijaga gitu. Baik Pak Prabowo, waktunya sangat pendek. Terima kasih sudah hadir di Sudikawi hari ini.